Oke gentlemen, sekarang kita kedatangan mobil yang bener-bener fresh banget ya guys Dari dealer, belum lambat Dan rencananya mau dibangun audionya nih, sespesial mungkin katanya Nah apa ya mobilnya Ini dia, BMW X1 Let's go! Sub indo by broth3rmax Oke, kali ini kita mau review mobil dengan konsep yang berbeda nih guys Dan kebetulan sekarang kita mau langsung nih review mobilnya bareng Suhunya langsung, Lord kita Kos Steven, halo kos Halo, sore Kita syuting beda lagi nih kok Beda, khusus hari ini, khusus untuk mobil yang ini Wah bener, kalau salah ini mobil kemarin ikut kontes juga kok ya, perdana ya? Perdana, kemarin perdana di EMA hit pertama Turun di Pearson X Unlimited dan Pearson Unlimited kategoris Dan hasilnya? Dan hasilnya gak nyangka dan emang di luar kita punya target Kita juara satu di Pearson Unlimited dan juara tiga di Pearson X Unlimited Dimana mobil ini selesai kita setting mungkin jadi mobil ini jam 10 malam Setting, setting, setting sampai jam 2 pagi dan resultnya di luar prediksi sih artinya Ya artinya mobil ini harusnya cukup tangguh untuk di pertandingan selanjutnya Wih, mantep banget guys Perdana, salah satunya, salah satu kelasnya dapet champion Champion dong Iya, gitu Nah, boleh tahu gak sih kok Sebelumnya memang konsep ini udah ditentuin belum sih? Untuk kontes atau buat temi dan lain-lain Jadi, owner mobil ini sebenarnya sudah mengajak saya waktu mau lihat mobil ini Apakah mobil ini layak untuk dibangun spek kompetisi dewa yang artinya lebih baik daripada mobil sebelumnya Dan ternyata setelah kita lihat bareng ke showroom hasilnya lebih baik Dari kontur kabinnya, dari posisi speakernya, kita bisa bangun speaker itu dimana udah kita pikirkan sih Sudah sebelum udah lihat matang banget ya kok ya Betul, makanya akhirnya kita konsisten untuk tetap membawa mobil ini ke AJM untuk dipasangkan dengan sistem dia yang lama yang sebelumnya Oh, dipindah Betul Nah, dipindah itu ada penambahan-penambahan yang mungkin untuk menambah kualiti gak sih kok? Ada, terutama di bagian baterainya, di bagian consumption baterainya kita nambahkan NRG sebanyak 4 piece Dimana sebelumnya kita menggunakan Extractic Back Cap Terus kita tambah lagi dengan Volt Regulator dimana satu NRG Super Cap dikasih satu Volt Regulator Oh, lebih nambah dayanya ya kok ya? Betul, supply-nya ya Supply Nah, kita tahu nih kok, kita kan sering mengenalanin mobil-mobil yang mungkin buatan Jepang Betul Kali ini kebuatan Eropa nih kok, nah treatmentnya adalah treatment khusus gak sih untuk pemasangan audio kali ini? Yang jelas kalau mobil Eropa, iya, listrikannya agak ribet, ribetnya itu bukan berarti suka menimbulkan masalah, ya enggak Jadi setiap kita melakukan mungkin pembongkaran baterai, pembongkaran jok, itu nanti akan kebaca di ECU-nya Nah, solusinya yang paling benar setelah kita pasang, sistemnya nyala, ya bawa ke bengker resmi untuk di-reset Artinya di-reset tuh dikembalikan nol, yang tadinya baterainya bekas kebuka, joknya bekas kebuka, soket speakernya kebuka, itu ke-detect semua tuh di ECU-nya Nah, itu bisa di-reset aja sih, sebenarnya selesai Oh, di-reset aja ya? Betul Detail banget ya buatan Eropa Betul, Eropa ini agak detail sih sebenarnya Betul, dan ini kan U11 ya, jadi teknologinya jauh lebih baik lagi daripada BMW X1 yang lama Berapa lama nih kok, kalau boleh tahu proses pembangunan audio di mobil BMW X1 kali ini? Ini sebenarnya jujur kita agak sedikit kebut atau jam tayang ya, karena Kejar kontes atau? Kejar kontes pastinya, kejar kontes pastinya Karena awalnya kita maunya slow, tapi ternyata eh ada emah hituan nih, ngejar nggak ya? Nah, kita coba bikin, dan ternyata dalam waktu singkat kurang lebih 3 minggu, ini mobil ini udah layak tanding Dan kita emang prepare untuk tanding di kelas yang cukup bergensi yaitu Master Unlimited Dengan berbagai craftmanship, dengan berbagai presentation-nya, dengan berbagai aturan yang mesti kita penuhi Agar tercapai bonus poin ataupun poin instalasi yang full untuk mobil ini gitu Oke, nah aku pengen tahu nih kok, mungkin ajang lo persidu gue pengen tahu nih secara spesifik nih Mengenai pembangunan audio dalam mobil X1 ini kok Betul Ada nggak sih hambatan dan apa sih spesialnya nih kok? Hambatan yang paling besar di mobil ini saya rasa pada saat penempatan posisi mid-bus Dimana BMW X11 ini tidak punya mid-bus di door trim, di pintu Dia adanya di bawah kolong, ya di bawah jok ya Jadi kita, gimana caranya nih? Kita mau membuat suatu posisi mid-bus yang solid Tidak merusak mobil, tapi dapat kubikasi dan suaranya tetap baik Akhirnya kita berpikir cukup lama nih Akhirnya kita dapat, oh ini kita bisa bongkar nih Abis bongkar kita bikin volume di box Terus kita bikin dia agak naik ke atas dan hasilnya cukup memuaskan sih Gitu Walaupun tantangan buat mikirnya, hasilnya, segala macamnya cukup keren Sulit di awal kali gue ya? Sulit di awal, betul, karena mobilnya baru Belum ada orang yang bangun mobil ini Mungkin saya rasa yang pertama kali yang membuat mobil X1U11 ini menjadi suatu sistem kompetisi yang cukup komplit untuk di kelas besar Itu guys, OP nya dapat champion perdana di EMAHIT 1 kemarin Betul, dengan aturan baru loh, dengan media file baru gitu ya Jadi tidak sia-sia sih semua perjuangan ini Ya, puji Tuhan Oke Ko, kali kita mau, ini kali sekarang ya Mau nge-review sedikit nih Boleh Dari 4 audio bagian belakangnya sudah terpasin itu Untuk bagian belakang jelas terlihat ya kita menggunakan subwoofer dari Micro Precision Jet Studio Yaitu tipe tertinggi dari Micro Precision Kita bikin kubikasi port box nya dengan port dan sesuai dengan hitungan daripada si Micro Precision Untuk power nya kita menggunakan 2 power dari Ground Zero Reference Dimana 1 power 4 channel nya kita untuk mendorong subwoofer dan super tweeter Satu power Ground Zero Reference lagi untuk mendorong mid-bus dan mid-bus di bawah jok Dan kita menambahkan 1 power dari Micro Precision Jet Studio untuk mendrive tweeter dan mid-range Prosesor kita menggunakan Brax DSP yaitu prosesor paling tinggi saat ini Terus ditambah dengan NRG Super Cap dan regulator per Super Cap nya Jadi semuanya kita tentukan dengan beberapa voltase yang sudah kita aturkan dengan baik gitu Oke itu untuk bagian belakang nih Pak Betul untuk bagian belakang mobil ini Boleh kali kau jelasin bagian depan ini yang mungkin secara visual itu mencolok banget nih Pak Oke untuk bagian depan agak complicated dimana kita sudah menggunakan 5-way system Ya ini sistem yang cukup complicated pada saat buat tuning Dimana kita memiliki super tweeter dari Sony Hi-Res Tweeter menggunakan Vocal Ultima Series Mid-range menggunakan Micro Precision Jet Studio Mid-bus pertama yang ada di pintu kita akubikasi dengan box seal Menggunakan Micro Precision Jet Studio Series juga 6,5 in Dan di bawah jog depan kiri dan kanan kita menggunakan Vocal Utopia 8 WM Dimana ini untuk sebagai pendorong atau penambah unsur daripada si mid-bus Dimana semua orang tahu ya kalau mid-bus nya Jet Studio ini punya karakter yang cukup clean Bersih tapi tidak punya pass dan attack Makanya kita dorong dengan Vocal 8 Utopia WM Untuk menambah attack dan punch daripada si mid-bus gitu Oke itu tadi mengenai speaker atau part audio system yang sudah terpakai kok ya Ada yang kurang nih Kita player nya ini sudah kekinian ya Kita sudah tidak menggunakan lagi head unit Kita sudah tidak menggunakan lagi yang namanya DAP Nah di mobil ini kita menggunakan sistem yang namanya streaming musik Yaitu kita menggunakan silent angel player Dimana ini merupakan salah satu top of the line daripada silent angel Tipe range Z1 Didorong oleh di up sampling di up scaling oleh chord Dan dikasihkan TAC chord TT2 Jadi ini semuanya bener-bener inputnya udah kita pikirkan bagaimana caranya agar hasil suara yang di hasilkan dari sistem ini sangat-sangat baik Dan bener-bener diperhitungkan juga nih outputnya seperti apa juga ya Betul 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 Bener Dan teknik lagi udah Semeniwet ya Yang jelas ini proses tuningnya gak semudah dengan kita men-tuning sistem biasa Karena umumnya kita akan ada kewalahan pada saat tuning time alignment Dimana kita susah mendapatkan bagaimana semua speaker itu datang ke kuping kita itu dengan waktu yang bersamaan Dan ini butuh measurement yang berkali-kali ya Dalam arti kita gak bisa nentukan sekali dapat gitu Sekali dapat Jadi kita measurement berkali-kali Kita ambil samplingnya Akhirnya yang mana yang terbaik Nah itu yang kita pakai Dan ini akan melakukan terus penyempurnaan gitu loh Berapa lama ke untuk proses tuningnya? Nah ini kebetulan kemarin kan kita tuning ini cukup cepat ya Karena kita bener-bener ngejar untuk tanding hit one Jadi kita tuning mungkin dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi Mungkin kurang lebih sekitar 2-3 jam Tapi normalnya ini lebih dari itu Karena emang yang tadi saya bilang ya proses tuning timenya ini agak sulit Jadi ini kita terus explore terus untuk mendapatkan yang terbaik Dan semoga ini hasilnya akan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi Dan hasilnya juga pengen kita di next kompetisi mendapatkan hasil terbaik juga Pastinya dimana hasil kompetisi sebelumnya kita udah top sih sebenarnya Tapi ya kita mau menjaga agak stabilitas itu tetap ada dan berada di posisi yang konsisten yaitu juara satu gitu Let's go guys Oke kok ini bener-bener pembangunan yang bener-bener ribet tapi hasilnya elegan dan mewah sih Betul Apalagi ketika dibuka nih bagasinya tuh auto fokusnya ke bagian-bagian desain ini kok Betul Dari karbon itu dari rekomen Koko sendiri sebagai tuner atau installer dan atau rekomen dari keinginan dari customer kok Nah ini sebenarnya ada inputan juga dari customer dimana customer ini mau menupakan konsepnya berbeda daripada yang lain gitu Kebetulan box yang sudah ada ini kan dari pindahan mobil lama dan udah desainnya karbon Jadi gimana caranya sih kita hasilnya agar tidak jauh berbeda ya udah kita konsepnya di karbonin semua aja betul Betul Keren-keren pun ini gagal banget Iya 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 Itu tadi penjelasan dari Ko Stephen mengenai part audio system dan text cam technically dan seberapa lama proses dari pembangunan audio di BMW X1 kali ini Nah kayaknya kurang afdol kalau kita nak test out nih kok hasilnya seperti apa Boleh nanti kita test out Boleh ya kok ya Langsung guys kita test out Chebet E JOHN Chob16 I KOM Terima kasih telah menonton 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 Stay alive Stay Stay Set my heart on fire 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 oke aja no for sekali ini spesial lagi nih kita kedatangan gestarnya owner yang langsung dari BMX One sebagai championnya di dunia kontes audio nih guys Oke ini dia Miss Ricky yoi kita mau nanya-nanya sebenarnya ini sebelumnya punya BMX One juga nih warna putih kan Iya betul jadi tipikal gua tipikal gue itu setia kayak merpati ya gini Oke jadi kebetulan next one nama gua udah cukup tua jadi gue ganti yang baru ngobrol-ngobrol-ngobrol sama ko steven ya bro steven kebetulan next one baru baru launching kita lihat gimana kabinnya segala macem ternyata cocok ya udah gua sel terus langsung dateng langsung kita buat aku bisa boleh nanya nggak sih teman-teman aja novel sejuruh malu ini penasaran nah sebelum masuk terjun ke dunia audio Om ini sebetulnya sering modifikasi juga Kak selain audio atau gimana jadi susah dong jadi sebenarnya gue hobi banget otomotif dulu gue pernah sok jadi pembalap balap enggak dulu belum ada drifting dulu dulu masih drapes terus habis itu gua kuliah-kuliah kan susah ya gua kuliah jauh di Bandung gua main modifikasi-modifikasi ya macam-macam mobil lah white body ganti velg segala macam udah cape lah kebetulan sekarang kalau di tempat modifikasi banyak ABG jadi gue kalau kesana jadi kayak bapaknya jadi kayak bapaknya jadi akhirnya gue lihat yang seperti orang yang cocok untuk umur gue gue main audio kayak gini ternyata bablas dan syukurnya ya di AJM bisa bawa ke jalan yang benar menang-menang CP jadi keterusan sampai sekarang tepat lah ya langsung terjun langsung ke kolam yang tepat iya bukan kolam CP ya iya betul sakit bos nah itu gimana nah tadi tuh mengenai perjalanan kolain om Riki untuk akhirnya terjun ke dunia audio nah gimana nih setelah pemasangan BMW X1 kalian ini yang baru ini di AJM Audio Wars jadi di AJM itu bagus ya kita diarahin nih kita mau pakai hari-hari pakai kompetisi kompetisinya mau kelas kecil kelas gede diarahin dengan dengan cukup runcing ya jadi jadi ya gue rasa hasilnya pun pasti langsung optimal ya kebetulan yang X1 yang baru ini kan semua komponennya udah ada langsung ya nggak kayak dulu sempet kita tambah sulam jadi bisa dibuat lebih proper nah kemarin kan ngikutin kontes nih kontes Ema Hitwan pertama kali udah perdana champion nih di Master kan nah perasaannya gimana? perasaannya seneng terus terang-serang ya karena namanya baru bangun bangun baru kita masih belum tahu hasilnya kayak gimana yang nilai juga waktu itu juri-juri dari luar negeri dan ya syukurnya pas dateng sampai kontes didengar orang pada puas jadi hampir semua juri ada kali 20-30 orang mendengarin pulak-pulak mobil ini jadi disitu ya kita puas lah kita kan disini mencari pride pride as a champion guys emang beliau ini jiwa-jiwa kompetitifnya tuh masih membara kayak jiwa muda betul menolak tua betul oke itu dia ada review Anus dari ownernya langsung BMW X1 kali ini yaitu Om Ricky thank you Om oke thank you gitu guys let's go oke aja belum pertama tadi kita udah mendengarkannya test sound dari mobil X1 nih nah sekarang kita mau lihat dan mau denger review langsung dari ownernya Om Ricky gimana nih tadi test soundnya oke tadi hampir ketiduran yang enak gitu oke terus yang pasti sekarang dibanding yang mobil lama ya lebih gak capek dengerinnya lebih 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 benjoy lah terus juga lebih lebih natural lah semuanya ya ya jadi jadi ya kalo kayak konser ya kayak bener kayak live konser ya gitu ya yang lain sih ya bagus ya bagus enak semua nada-nadanya keluar di atas gitu oke nah dari Coach Steven nih oke kalo menurut gue ya bener tadi kata yang punya mobil Pak Ricky ya jadi ini jauh lebih baik daripada unit mobil sebelumnya dan yang jelas ini penataan panggung penyambungan frekuensinya jauh lebih mudah mungkin karena kontur cabin bahan yang digunakan di dalam cabin bisa juga terus efek panggungnya ini juga jauh lebih positionnya jauh lebih perfect daripada sebelumnya mungkin karena mid bus di bawah jognya yang lebih melebar daripada yang sebelumnya jadi kalo menurut saya perbaikan daripada unit lama atau X1 lama dengan X1 baru ini ini jauh sangat signifikan terus yang penting settingan kontes kita pakai buat settingan harian ya bosnya jadi nggak ada perubahan ini ini settingan kontes ini nggak enak terus harus ada settingan harian nggak nggak kita lakukan ya langsung kok dari habis kontes sama pun pakai enak ah gitu oke kalo boleh di rate nih hasilnya dari 1 per 10 berapa nih dikasih nih dari Om Riki mau 10 tapi tujemen Tuhan 10 ya 7 9 oke thank you banget ya Coach Steven Om Riki yang udah mau review mobilnya kali ini thank you banget nah itu dia guys hasil pembangunan AJM AJM sorry ulang ya tutup ya 1 2 3 nah itu dia guys review kita kali ini di mobil BMW X1 yang sudah mengelesaikan pembangunan audionya di AJM Audiworks nah buat temen-temen yang mau pasang atau instalasi audio seperti ini juga langsung aja yuk dateng ke AJM Audiworks oke guys see you in the next content review goodbye scurralli scurralli ini ya